PT Bank Negara Indonesia TBK menggandeng WIR Group untuk mengembangkan layanan perbankan Metaverse. Ekspansi digital banking di Metaverse Indonesia ini dilakukan untuk memberikan pengalaman baru bagi nasabah yang lebih atraktif dengan menghubungkan dunia nyata dan virtual secara imersif. Melalui penandatanganan MOU antara PT Bank Negara Indonesia TBK yang dilakukan langsung Direktur IT dan Operasi YB Hariantono dengan WIR Group yang diwakili CEO dan co-founder Michael Budi menandakan Bank Negara Indonesia TBK memajukan langkah dengan pengembangan layanan perbankan di dunia yang lebih dari sekedar digital melalui Metaverse Indonesia. Melalui penggabungan virtual reality, augmented reality, dan artificial intelligence perusahaan berkode saham BBNI ini akan memberikan pengalaman baru bagi nasabah untuk menikmati layanan perbankan digital di dalam Metaverse Indonesia. YB Hariantono selaku Direktur IT dan Operasi BNI menyebutkan melalui kerjasama dengan WIR Group merupakan langkah yang tepat di tengah agresifnya perseroan dalam mengembangkan ekonomi digital. Dengan Metaverse ini pihaknya juga akan membentuk ekosistem bisnis yang baru di dalamnya mulai dari digital branch, digital product, new service, hingga engagement kepada consumer. Ini adalah demand dari customer-customer milenial kita karena mereka masuk ke dalam dunia Metaverse. Jadi banking itu akan selalu, kita ingin membuat banking selalu kontekstual. Di mana customer kita berada, kita disini itu mengadakan banking services. Jadi banking services bisa kepada customer-customer yang ada di dalamnya atau ke dalam ekosistem digital yang ada di dalam dunia Metaverse. Jadi ini adalah bagian dari kita itu membuat selalu banking is anywhere di dalam manapun. Jadi kita bukan berpindah, tapi kita memang extend ke dalam channel-channel yang baru. Sementara itu, CEO dan co-founder WIR Group Michael Budi menyambut baik ekspansif BNI dalam mendorong peningkatan adopsi dunia Metaverse di tanah air. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia, khususnya nasabah, dalam mendapatkan layanan yang lebih masif. Kalau dari kami sendiri, karena kami dari WIR sebagai pengembang daripada platform Metaverse, tentu saja kita membawa teknologi yang membuat sekali lagi pengalamannya lebih tiga dimensi, lebih imersif. Itu fokus utamanya, karena dikatakan Metaverse itu adalah the future interaction daripada internet. Jadi memang interaksinya yang berubah. Tadi seperti Pak YB bilang bahwa sebenarnya servisnya sama, tapi interaksinya akan berubah sehingga ini memberikan manfaat kepada konsumer yang ada. Kehadiran layanan perbankan di dunia Metaverse nasabah akan masuk dalam dunia baru yang berbeda dari dunia fisik dalam bentuk tiga dimensi, tanpa harus bepergian secara fisik dan tanpa terbatas dengan waktu. Dari Jakarta, Adi Firmancia, IDX Channel. Terima kasih telah menonton!